Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Xiaomi Redmi Note 11T Pro sendiri bakal menjadi penerus dari Xiaomi Redmi Note 10 Pro versi China yang tahun lalu dirilis secara global dengan nama Poco X3 GT meski belum diungkap secara resmi namun jumlah spesifikasi kunci dari Xiaomi Redmi Note 11T Pro ini sudah cukup banyak beredar di internet seperti prosesor Xiaomi Redmi Note 11T Pro disebut akan menggunakan prosesor kelas menengah atas dari Mediatek yang kemungkinan besar adalah Mediatek Dimensity 8000 series yang telah terbuat dengan fabrikasi 5nm atau Mediatek Dimensity 1300 yang terbuat dengan fabrikasi 6nm prosesor ini tentunya telah mendukung jaringan 5G, tentu saja keduanya juga bakal menawarkan performa tinggi untuk kelas harganya selain prosesor bagian lain yang ditawarkan oleh Xiaomi Redmi Note 11T Pro adalah bagian layarnya Yap, Xiaomi Redmi Note 11T Pro disebut bakal mendukung refresh rate layar yang sangat tinggi yang dimendapai 144Hz namun sayang seperti pendahulunya Xiaomi Redmi Note 11T Pro masih akan tetap menggunakan panel layar berjenis IPS LCD spesifikasi layar yang mungkin akan serupa dengan Xiaomi Mi 10T Pro flagship filler tahun lalu tak berhenti sampai disitu Xiaomi Redmi Note 11T Pro juga akan meningkatkan teknologi chargingnya yang sebelumnya 67W akan meningkat menjadi 120W seperti halnya pada Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G ini dipadukan dengan baterai berkapasitas standar mencapai 4500mAh yang tentunya pengisiannya akan sangat singkat kamera nampaknya bukan menjadi bagian yang diunggulkan namun kemungkinan Xiaomi Redmi Note 11T Pro akan mengusung kamera utama beresolusi besar yang akan dilengkapi dengan kamera ultrawide dan kamera makro untuk harga Xiaomi Redmi Note 11T dan Xiaomi Redmi Note 11T Pro diperkirakan akan dibanderol dengan harga diantara 1500Yuan hingga 2500Yuan atau jika dirupiahkan sekitar 3,4 hingga 5,2 juta rupiah baiklah bagaimana menurut kalian dengan apa yang ditawarkan oleh Xiaomi Redmi Note 11T series ini atau mending sekalian nunggu Xiaomi Redmi Note 12 saja tulis di kolom komentar like dan share jika kalian suka dengan video ini jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update bermasuk terkini dan top pertanyaan seputar teknologi follow juga akun instagram kami di adriototekno.it terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum